saya bikin video shot yang bagus saya jual yang jelek saya tanam eh bukan maksudnya ini kebalik lagi ini pohon durian yang saya bikin video shot yang jelek saya tanam yang bagus saya jual ini perkembangannya ya kawan Alhamdulillah, wasyukurillah hidupnya ya dan apapun profesinya kita sempatkan untuk mengejaukan bumi kita ya karena menyumbang musigen itu sama saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani durian salam selalu hari ini saya aktivitas hari ini ya sekian lama saya tidak review kebun durian sedang mulih saya ya kawan hari ini bertujuan saya mau penyiraman ya karena ya Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai pengairan jadi kita rutin penyiraman ya sebelum kita melakukan penyiraman kita review eh nanti sambil siram-siram aja ya kita review perkembangannya kita sepi saja sedikit kita sedikit Alhamdulillah yang dulunya tanamannya baru satu meter juga gak ada ya satu meter up lah masuknya ada yang satu meter up ada yang 80 cm kita penanaman pondurian disini ya di tarikolot tidak mulih kelihatan pangan naran Jawa Barat kita nyalakan dulu mesinnya ya karena saya disini sendiri gak ada yang bantuin kita skip dulu sampai kering ketat bosku akhirnya gak mau naik ya dengan cleannya itu jatuh ke sumur baru ini ya ramuan ini 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 aduh jatuh ke sumur jadi gagal ngiram upload bosku mungkin nanti kalau di akal-akal bisa ya kita bikin 4.2 kita review perkembangan pondurian saya aja ngos-ngosan alhamdulillah mungkin kawan-kawan kalau tahu ini pondurian ini ya tahu usianya itu waktu saya bikin-bikin konten di pangan naran waktu awal-awal bikin konten maksudnya ini usianya ya kawan nah namanya juga ini bukan bibit tinggi ya karena hasil sambungan sendiri ya ini tuh sambungannya itu dulunya baru 4 bulan dan saya sudah sambung sudah saya sambung aduh gak berepotan lama gak bikin konten ya jadi ini penanaman itu usia bibitnya itu baru 4 bulan sambung lalu kita tanam mungkin kawan-kawan pernah melihat video pertama-tama saya ini Alhamdulillah sekarang ya ini ya berdampingan dengan pohon kelapa ya nah sebagian disini itu gak saya tanam sampai besar sebagian sudah saya dongkel yang ini ini lubang ini dongkelan bulunya kemarin ya waktu kemarau saya dongkel saya jual ya bapak seberilah mudahan 2 tahun lagi mau berkuah kemarin kemarin saya gak sempat bikin konten ini kena tertimpa lepah ya ya resiko kalau kita menanam pohon durian bertampingan dengan kebun tetangga yang punya pohon kelapa ini ya resikonya ya lepah pas dipotong karena saya jarak jaraknya itu melupi pendek ya ya untuk kawan-kawan baiknya kalau mau menanam dari batas tanah orang itu minimal 5 meter ya biar gak seperti saya dan ini juga sebagian yang sebelah batas kita papras kita potongin ya contoh ini bulunya yang ini udah gak rapat ini ini lagi ini karena menghadap atau menjulur ke tanah orang ya menjaga antisipasi itu terlihat miring ini karena berat sebelah ya saya belum perlening-perlening lagi ya karena baru baru ada waktu ya kembun tujuan tadi dari rumah itu mau siram-siram tapi pipanya itu mungkin karena sumurnya gak pakai gorong-gorong ya jadi rada tanahnya itu rada turun ke bawah namanya juga gak punya modal ya kawan jadi modal bertahap jadi nikmati saja prosesnya kemudahan kedepannya lebih baik Alhamdulillah syukurillah ini kenapa cabang bawah didiamin ya karena saya ingin ada yang satu meter dari dahan kita baru ada cabang ada juga yang pendek kayak gini saya biarin dicoba aja ya kawan contohnya kayak ini kita program otometer keidahan bawah memang terlihat cantik cantik minggu dua minggu kebelakang saya sudah melakukan penyemprotan insect dan misi Alhamdulillah saya sudah lakukan ya namanya terubusnya gak ada yang golong-golong atau yang gimana ya ini juga ya Alhamdulillah nah ini yang waktu dibikin shot yang jelek saya tanam yang bagus saya jual ini perkembangan waktu saya bikin video shot yang bagus saya jual yang jelek saya tanam eh bukan maksudnya ini balik lagi ini video ini pohon durian yang saya bikin video shot yang jelek saya tanam yang bagus saya ini perkembangannya ya teman Alhamdulillah wasyukurilah hidup dan mulai menunjukkan kehidupannya atau adaptasi atau beradaptasi maaf kalau gak belemotan ya disini juga saya sekedar berbagi bukan untuk review satu-satu aja nah ini yang selalu tertimpah pelepah dan saya sudah tebang ini pohon kelapa karena ini punya saya kalau punya saya pasti saya tebang kalau mengganggu ya alhamdulillah jadi kayak gini ya karena tertimpah pelepah jahan pohon kelapa terus jadi Alhamdulillah wasyukurilah segini ya Alhamdulillah ini tuh selang sudah saya udah kesini ternyata pipa penyedotnya itu gak ini ya malah nyebur ke sumur jadi catot ya saya disini kebanyakan itu bibitnya itu saya tanam paling satu kilan dua kilan ya jadi gak tinggi-tinggi yang tinggi itu bisa dihitung contohnya ini ini bibit ini bibit tanam itu dongkelan dari Banyumas nah dulu saya sempat bikin konten ya tentang ya takutnya gitu takutnya saya salah karena manusia itu punya salah ya jadi saya penasaran saya beli bibit dongkelan dari Banyumas dari Bang Sanuk dari Banyumas Alhamdulillah Bang Sanuk ini kalau Anda melihat video saya ini Alhamdulillah bibit dari Anda bibit 10 Alhamdulillah hidup hidup berapa ya 1 2 3 4 5 hidup 5 ya karena yang 4 nya itu saya jual dan yang satunya kering mati ya karena bisa dilihat video saya yang belakang itu kebun saya itu tidak menjahit pengairan ya itu resiko kalau ingin tanam pohon durian tapi tidak mempunyai pengairan paling mati jadi baiknya kalau kawan-kawan mau menanam pohon durian usahakan mempunyai pengairan setidaknya lakukan pelembaban supaya tidak terlalu kering tanahnya ya biar menjaga situasi ini tanah biar tidak terlalu kering nah itu itu cangkokkan gak tahu jadi gak tahu enggak ya karena dahan yang paling bawah itu tujuan saya mau pangkas tapi sebelum saya pangkas dahan itu saya manfaatkan saya cangkok dulu kalau jadi alhamdulillah kalau enggak ya nantinya juga saya mau pangkas karena terlalu pondok itu bisa dilihat dari bawah itu itu satu satu cengkal setengah ya dari tanah meskipun dibikin gundukan udah setengah meter kalau dibikin busutnya ini posisinya alhamdulillah miring itu kan bekas rumah ya kawan dia miring jadi kita manfaatkan dulu mudah-mudahan ini jadi kalau enggak ya nantinya juga saya potong yang ini juga saya potong kita sisakan meter dari tajuk sini ini kemarin waktu penyemprotan saya sekaligus penyiraman penyiraman pemupukan ya habis penyemprotan daun saya melakukan pemupukan setelah melakukan pemupukan besoknya enggak dikasih hujan dan bisa dilihat utang kawan ya ini enggak langsung terserap ya karena enggak dikasih hujan sekali setelah pemupukan ini di pangandaran ini bisa menyebabkan penguapan sebenarnya kawan nya saya membawa mesin tujuannya mau menyiram tapi alhamdulillah karena sekarang belum bisa menyiram karena ada kendala penyedot pipanya itu enggak ada alias nyemplung ke dalam sumur dan biasanya kalau para lawan itu suka ngambang kok ini tenggelan enggak mau ngambang jadi mungkin lain waktu atau besok besok saya baru melakukan penyiraman kemarau 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 ini berbuah sekarang sudah berbuah lagi alhamdulillah syukur apapun pekerjaannya dan apapun profesinya kita sempatkan untuk menghijaukan bumi kita karena menyumbang osigen itu sama saja dengan ibadah oke sekian video dari saya review kebun durian sudah mulih semoga menginspirasi kawan-kawan untuk selalu tanam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pertanian durian salam sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati